Selanjutnya, Pak Tani di Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Kepangsa kudung ngeboyor sawah namake cahil limbah, anung amalir di Walungan Citarik, anung mengurupa anak Walungan Citarung. Cahil anung amalir di Eta Walunganten yang buangkan bau anu nyegak, serta pula senahideng. Cadangan cahil walungan Citarik di Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, memiti saat. Kukituna, Pak Tani di Lelewak Nanjung, ngamang patken cahil limbah di industri, piken ngaboyor lahan sawah tatanena. Salah seorang Pak Tani asal Nanjung, Rahmat Ngecesken, dina tahun 2018 Nuanyar Kaliwat, cahil walungan Citarik masih bersih. Tapi kiwari pulas nahideng, turtanya membuangkan bau anu nyegak. Minangkatarekah, pikenying larga galpanen, Pak Tani kepaksa make cahil limbah industri, piken ngaboyor sawahna. Ada air kalau di sanahnya gak ada. Katanya airnya air limbah ya? Ya, air limbah. Sejak kapan itu, Pak? Diairi oleh air limbah? Sudah lama lah, ada karena 20 tahunan. 20 tahunan. Sempat katanya airnya sempat bening, terus sekarang kotor lagi? Sepat bening. Kayak air sumur lah. Kalau sekarang ya maksudnya limbah lagi bijilnya gitu. Rahmat Ngegeing, Upama Salawasna, diboyorku cahil limbah, hasil panena kurang maksimal bohtina kualitas, bohtina kuantitasna. Hitam-hitam aja. Tapi gak jadi masalah kan sawahnya diairi oleh air limbah? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Oh gitu, jadi tidak menentu ya? Iya. Sudah berapa lama kan sawahnya diairi sama air limbah? Ya udah lama. Ada berapa tahun kan? Lebih lah, 20 tahunan. Eta cahil limbah T, lianti ngemuhan walungan, horeng sumber cahil di paimahan warga OGE jadi kemeh. Antukna cahil di sumur warga jadi bau turtapulas nah hideng. Warga mihara pemerintah segancang nanyi air bong bolongan, pikin ngungkulan etapa soalan. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!